Intro Hai semuanya Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Untuk berkat hari ini sehingga kita bisa berkumpul dengan ibu di pelajaran geografi kelas 10 Minggu lalu kita sudah bahas tentang klasifikasi iklim Untuk hari ini kita akan bahas materi kita tentang jenis vegetasi alam menurut iklim dan faktor-faktor penyebab perubahan iklim global Ada pun tujuan kita yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis vegetasi Dan tujuan yang kedua siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan iklim global Untuk lebih jelas lagi perhatikan kejelasan ibu berikut ini Jenis vegetasi yang pertama kita bahas adalah vegetasi tundra Vegetasi tundra memiliki ciri-ciri memiliki rumput dan lumut kerak Dan terdapat pada daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, dan Kanada Yang kedua adalah vegetasi padang rumput Vegetasi padang rumput memiliki ciri-ciri tanpa pohon Tumbuhan yang ada berupa rumput Dan terdapat pada daerah Hongaria, Amerika Utara, Argentina, dan Rusia Selatan Yang ketiga adalah vegetasi taiga Dengan memiliki ciri-ciri vegetasi hutan hujan jarum atau sering disebut konifer Dan terdapat pada daerah Skandinavia, Alaska, Kanada, dan Siberia Dan vegetasi yang keempat adalah vegetasi gurun Vegetasi gurun memiliki ciri-ciri dengan jumlah pohon yang sangat sedikit Yang tumbuh adalah jenis tumbuhan tahan kering atau sering disebut heropit Berbunga dan berbuah dalam waktu pendek Yang kelima adalah vegetasi hutan tropis Dengan memiliki ciri-ciri vegetasi tumbuhan hijau sepanjang tahun Pohon-pohon tinggi jenisnya sangat banyak Terdapat tumbuhan yang menempel atau sering disebut epifit Dan tumbuhan yang memanjat pohon lain atau sering disebut liana Itulah sebagian jenis vegetasi menurut iklim Selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor penyebab perubahan iklim global Faktor yang pertama adalah karena aktivitas manusia Contohnya penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor, dan pembakaran di pabrik Faktor yang kedua adalah peningkatan gas rumah kaca Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari Sehingga membuat suhu bumi memanas Faktor yang ketiga adalah pemanasan global Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida Dan gas rumah kaca lainnya Dan faktor yang terakhir adalah karena kerusakan fungsi hutan Ini disebabkan karena penebangan hutan secara sembarangan Mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi Itulah faktor-faktor penyebab perubahan iklim Oke disini ibu ada tampilkan gambar tentang efek rumah kaca Jadi tugasnya adalah Kalian harus buat cerita Tentang efek rumah kaca sesuai dengan gambar yang ibu tampilkan Dan dikumpul hari ini juga Oke Sampai disini materi kita Semangat pagi Sehingga tadi pembahasan kita tentang jenis vegetasi alam Mengurut iklim dan faktor-faktor penyebab perubahan iklim global Berarti dapat kita simpulkan Ada beberapa jenis vegetasi yaitu Padang rumput, gurun, tundra, hutan basah, hutan gugur, dan tega Dan kesimpulan yang kedua Bahwa faktor penyebab perubahan iklim global Yang pertama itu dipengaruhi oleh efek rumah kaca Pemanasan global Dan kebusakan lapisan hujung Oke sampai disini pembelajaran kita Minggu depan kita akan bahas tentang siklus air Tetap jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa